Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bicara tentang akun organik ataupun follower yang organik. Karena kualitas follower menjadi satu variable penting dalam pengolahan akun di media sosial manapun. Apalagi jika kita menggunakan platform itu sebagai media bisnis. Maka tak heran, jika topik mengenai cara menambah follower organik di TikTok ataupun di media sosial yang lain, itu menempati tren pencarian yang sangat tinggi. Perlu diketahui bahwa dalam tujuan bisnis dan marketing, lebih baik memiliki jumlah follower yang lebih sedikit tetapi aktif. Dan terlibat daripada memiliki banyak follower tetapi palsu yang tidak ada interaksi sama sekali. Salah satu kunci utama dalam menambah follower organik adalah dengan publikasi konten yang berkualitas. Hal ini bukan hanya tentang desain saja yang menarik. Bahkan, saat ini sudah tidak lagi relevan mengejar feed yang estetik. Pengguna media sosial lebih cenderung menetik beratang pada isi pangkain. Terima kasih telah menonton!